Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di channel Pak Coding. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai abstract class. Jadi apa itu abstract class? Abstract class itu adalah sebuah class yang bersifat abstract. Abstract itu maksudnya di dalam class itu kita bisa menampung abstract method. Di mana abstract method itu tidak memiliki body. Bisa dikatakan abstract class ini adalah semi-blueprint dari sebuah class. Di dalam pada sebuah abstract class itu boleh ada metode abstract dan non-abstract. Nah, jadi yang harus diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan ketika mengenai abstract class yaitu sebuah class abstract harus dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstract. Kemudian dibolehkan untuk memiliki metode abstract dan non-abstract seperti yang saya sebutkan tadi. Class abstract tidak dapat digunakan untuk membentuk objek. Jadi berbeda dengan class yang biasa dimana kita bisa menggunakannya untuk membentuk objek pada class abstract ini itu tidak diperbolehkan. Boleh memiliki konstruktor dan metode static. Nah, langsung saja ke contoh programnya. Nah, oh iya. Pertanyaannya adalah kenapa kita membutuhkan class abstract? Jadi anggaplah seperti ini. Anggaplah kita memiliki kelas hewan dan memiliki metode suara. Kemudian kita juga memiliki sebuah kelas anjing, kucing, singa, dan lainnya. Nah, ketika kita mendeklarasikan metode suara pada kelas hewan dimana kelas hewan ini adalah superclass dari kelas anjing, kucing, dan singa misalnya artinya disini terjadi inheritance ya warisan maka jika kita mendeklarasikan metode suara di superclass dalam hal ini adalah kelas hewan maka ini tidak akan sesuai. Kenapa? Karena tiap hewan itu memiliki suara yang berbeda. Sehingga kita harus melakukan override kita harus melakukan metode override di masing-masing kelas hewan, kelas tadi yaitu kelas kucing misalnya untuk memberikan suara yang lebih spesifik kan kalau kucing mengeong, kalau anjing menggonggong Nah, kalau kita menerapkannya di superclassnya maka itu akan terlalu umum dan mungkin akan tidak sesuai dengan yang seharusnya output yang dihasilkan dan ini lebih umum Sekarang kita coba buat kelas hewan kelas hewan ini abstract class ya abstract karena abstract kita mendeklarasikannya dengan menggunakan keyword abstract ini abstract class hewan dimana dalam abstract class hewan ini kita mendeklarasikan metode suara eh, metode sorry kurang hoax publik publik abstract suara avoid disini ya nah ini adalah metode abstract metode abstract itu tidak memiliki body jadi hanya pendeklarasian seperti ini saja ya sampai kepada nama metodnya nah eh jika saya tidak menggunakan abstract maka ini akan menjadi metode biasa ya metode biasa untuk membuatnya menjadi jika kita membuatnya menjadi abstract maka ya tidak perlu memiliki body nah kemudian di kelas saya membuat kelas kucing kucing kelas ya kelas kucing extend hewan oke di dalam kelas kucing ini kita meng-override ya karena ini terjadi hubungan powerisan maka kita akan meng-override metode yang ada di atas nah ingat abstract metode yang ada di abstract class yang di-extend oleh kelas kucing ini semua abstract metode disini harus diimplementasikan di kelas kucing karena jika tidak itu akan muncul error kompilasi sehingga kita harus meng-override mau tidak mau oke override public void suara 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 oke 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 system.out.println kucing meo meo nah kemudian kita buat satu kelas lagi ya lebih dipahami kelas anjing extend hewan juga sehingga disini sekarang terjadi hirarki 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 oke di kelas anjing kita juga meng-override metode yang sama tapi isinya berbeda ya override teman-teman yang masih belum memahami override boleh melihat mempelajari terlebih dahulu video saya mengenai override method termudah memahami materi ini public void suara system.out.println anjing gong 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 nah ini persiapannya sudah selesai jadi kelas hewan ini ini kan kalau saya membuat metode disini kemudian mencetak suaranya masing-masing itu kan tidak efektif karena ketika saya memanggil metode suara di kelas ini suara kucing juga otomatis akan tercetak begitu pun dengan suara anjing nah kita kan maunya spesifik kalau disini kan jadinya lebih umum ya jadi sebenarnya posisi metode abstract ini adalah itu tadi seperti yang saya sebutkan adalah blueprint dari kelas ya jadi abstract metode ini wajib diimplementasikan oleh kelas yang mengeksten kelas hewan ini dalam hal ini dalam contoh yang saya berikan adalah kelas kucing dan anjing jika tidak misalnya ini saya hapus maka itu akan error nah ini error ya kan anjing is no abstract does no override abstract method itu akan error kompilasi jadi mau tidak mau harus di implementasikan disini oke sekarang kita coba bentuk satu objek kucing kitty sama dengan new kucing ya kemudian dengan anjing hanya jose new sekarang kita coba akses kitty.sara dan use dot suara sekarang ketika ini dieksekusi maka yang dieksekusi adalah method yang ada di method override yang ada di kelasnya masing-masing kelas pembentuknya masing-masing yaitu anjing dan kucing sehingga yang akan tampil adalah kucing meong-meong dan anjing gong-gong-gong sekarang kita lihat hasilnya seperti ini oke nah jadi posisi posisi abstract class di sini ya itu seperti blueprint ya sekali lagi seperti blueprint dari suatu kelas jadi apapun metodenya di sini ya anggaplah saya tambahkan satu metode lagi metode makan maka secara otomatis kelas yang mengekstend kelas ini akan error kenapa? karena belum mengimplementasikan atau belum menggunakan metode ini ya sehingga untuk menghindari errornya caranya adalah menghapus metodenya di sini metode abstract di sini atau membangun metodenya di masing-masing kelas yang menjadi turunan dari kelas hewan pewarisan dari kelas hewan public void pemakan system.out.net kucing makan ikan oke nah ini harus di override juga karena kita meng-override metode yang ada di superclass walaupun ini abstract metode tetap harus di override kita di overriding oke apa yang salah di sini kucing oh ini begitu pun di kelas anjing ini anjing makan apa ya tulang ya oke jadi ketika ini dieksekusi akan muncul hasilnya oh ya maaf ini belum dipanggil ya ct.makan dan jose dot makan ketika ini dieksekusi maka akan muncul output suara dan makan ya nah kita di abstract class itu kita juga bisa membuat suatu metode non-abstract ya metode biasa seperti ini void makan kemudian kita bentuk bodinya system shoutout that printlant semua hewan makan seperti itu nah karena ini override ya kita mengoverride maka yang akan dieksekusi tetap yang bagian ini ya namun kalau kita menghilangkan metode makan di setiap kelas itu itu tidak jadi masalah tidak akan error kenapa karena metode yang baru ini adalah bukan metode abstract sehingga tidak akan error nah kalau dihapus maka yang akan muncul sebentar adalah semua hewan makan ya semua hewan makan kenapa karena ingat disini sudah ada inheritance karena metode makan saat dicari di kelas anjing itu tidak ada maka akan dicari di kelas super kelasnya yaitu di kelas hewan kebetulan di kelas hewan ada metode makan maka inilah yang dieksekusi kecuali jika dia di override seperti tadi ini maka yang dieksekusi adalah metode yang di kelasnya bukan di super kelasnya seperti itu jadi jadi ingat abstrak kelas adalah blueprint dari suatu kelas semua metode abstrak pada kelas abstrak itu harus diimplementasikan oleh kelas yang menjadikannya sebagai super kelas dalam hal ini contoh yang saya berikan adalah kelas kucing dan kelas anjing karena jika tidak akan terjadi error kompilasi misalnya seperti ini kemudian ini saya jadikan abstrak kemudian metode abstrak tidak boleh memiliki body pada kelas abstrak ini pasti error karena tidak mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di kelas abstrak jika ingin aman maka harus meng mengimplementasikan semua metode yang ada di kelas abstrak ini oke jadi itu penjelasan saya teman-teman mengenai abstrak kelas saya ulangi sekali lagi bahwa hal yang penting untuk diperhatikan mengenai abstrak adalah sebuah kelas abstrak harus dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstrak kemudian boleh mengandung abstrak metode dan non abstrak metode maupun non abstrak metode kemudian abstrak metode itu harus tidak boleh memiliki body pada pendeklarasiannya di abstrak kelas kemudian abstrak kelas tidak boleh digunakan untuk membentuk suatu objek oke jadi itu penyesalan saya mengenai abstrak kelas semoga bermanfaat semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati